Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Dan di video kali ini, gue akan membawakan segmen cerita Vilo Yang sudah cukup lama terlupakan, terlewatkan, dan belum diceritakan Mari kita mulai Gue baru inget, setiap gue bikin segmen tanya Vilo atau Q&A Banyak banget diantara kalian yang nanya ke gue Kak, gimana sih perasaan orang tua lo pertama kali ketika mereka tahu bahwa anaknya Yudiku? Cerita yang akan gue bagi ke kalian kali ini berhubungan dengan itu Jadi, ada awal yang ngebuat gue akhirnya mikir Oke, gue harus kasih tahu mereka Mereka harus tahu Sebelum dampak negatif ikut terseret ke keluarga gue Jadi, semasa gue SMA, kelas 1, 2, sampai 3 SMA Mereka belum tahu keadaan gue yang memang susah tidur karena sering diganggu Yang mereka kira, oh anak gue bandel Anak gue nggak tidur karena lebih fokus main game Ya, memang benar, gue main game dan nggak tidur Tapi, gue bukan nggak tidur karena main game Gue main game biar nggak tidur Gue menjadikan game ini sebagai pengalih perhatian gue Karena orang yang lagi diem dan nggak apa-ngapain justru jadi ngantuk kan buat orang yang susah tidur gitu Dan sepanjang perjalanan gue kelas 1 sampai kelas 3 SMA Gue berusaha untuk nyari orang yang sekiranya bisa menutup kemampuan gue Gue nyoba mulai dari cara agama Dari agama gue sendiri, agama tangga Pokoknya gue coba semuanya satu per satu Maksudnya gue coba, gue minta tolong sama pemuka agamanya Dan nggak ada yang berhasil Tapi gue nggak mau menyerah disitu Karena hidup gue penuh dengan rasa takut Beban, tekanan Yang ngebuat gue akhirnya, oke Harus gue paksa deh kayaknya Akhirnya gue coba ke dukun Gue tau itu salah Gue tau nggak seharusnya gue ngelakuin itu Tapi keputusan itu gue ambil Karena banyak tekanan dari lingkungan gue Baik itu di rumah maupun sekolah Saat itu nggak ada yang percaya sama gue Nggak ada yang percaya sama cerita gue Meskipun gue belum cerita Full ya, intinya gue bilang gue diganggu gitu Mereka udah nggak percaya Ketika orang udah bilang nggak percaya Gue nggak akan cerita gue Kenapa? Gue akan lebih memilih untuk diam Karena pada akhirnya ketika lu udah tau Orang nggak percaya lu Tapi lu masih cerita Ya sia-sia dong Jadi pas gue cerita dikit Ternyata gue lihat responnya nggak bagus Yaudah gue langsung nggak jadi untuk cerita Saat itu gue nggak berani cerita Karena orang tua gue nggak menganggap Bahwa hal semacam itu ada Mereka berpikir logis Oh lu paling kecapean Oh lu kurang tidur Oh lu panas dalam Ya di adat gue begitu Sedangkan guru-guru ini di sekolah gue Mereka langsung menjudge bahwa Oh ini anak-anak nakal pernah nanganya gelas Gak niat sekolah Meskipun nggak semuanya Ya Itu yang gue rasakan sih Karena ada orang-orang yang bilang Oh Harusnya lu bisa cerita ke guru lu Jadi guru lu bisa membimbing lu Ya saat itu Situasi kondisinya nggak seperti itu gitu Sekolah Gue 60% gurunya mendukung gue 40% yang nggak Hanya karena gue pernah nanganya kelas Mereka nggak tau kalau gue nanganya kelas Karena gue susah tidur Yang membuat gue akhirnya sering banget Keriduran di sekolah Dan absen di sekolah Dan akhirnya nggak aneh kelas Karena gue sekolah di sekolah swasta Yang ada batas maksimal absen Yaitu 10% Ketika gue melewati persentase itu 10, sekian Akhirnya gue terpaksa nanganya kelas Dan mereka langsung mencap gue Sebagai anak yang bodoh dan malas Tapi gue cukup senang ternyata Beberapa diantara mereka masih mendukung gue Dan tau bahwa Oke anak ini nggak nanganya kelas Bukan karena bodoh Tapi karena ada alasannya Yang orang nggak ketahui Jadi gue cukup berterima kasih Dengan beberapa guru yang Sangat baik ke gue Pas gue di SMA Santo Tomas Aku ino tanggerang Ya ini sebelum awal ya Ini kenapa gue sampai ke sini ceritanya Karena ya ini awal mula Akhirnya gue berani cerita orang tua gue gitu Jadi ada beberapa guru Gue sebut saja Bu Maria Goretti Terus Pak Sirus Bu Angel Bu Norma Pak Tori Pak Andreas Bu Nita Miss Vicky Pak Anton Dan 2-3 guru lainnya yang Maaf banget Gue lupa namanya Pokoknya mereka yang baik sama gue Dan percaya bahwa Oh Anak ini bermasalah di sekolah Karena ada alasannya Yang memang kita belum ketahui Dan kita nggak bisa judge Sisanya 40% dari sekolah itu Menganggap gue sebagai anak yang Bodoh Pernah tidak naik kelas Tidak niat sekolah Dan suka mencari masalah Tapi gue nggak menyalahkan mereka Karena memang Dengan kondisi gue yang seperti itu Mungkin kalau misalnya gue di posisi Mereka yang gue bilang Anggap gue bodoh ini Ya mungkin gue Bisa aja gue akan berpikir Demikian gitu Karena Hal semacam ini memang sulit dimengerti Kita nggak bisa langsung ngerti Seseorang itu masalahnya Karena apa Ketika dia nggak cerita full Tapi terkadang orang nggak cerita Nggak berani ceritapun ya Karena Gue udah mewanti-wanti bahwa Ketika gue cerita Respon gue tuh Akan nggak bagus juga Jadi buat apa Dan itu terbukti ketika gue udah kelas 3 SMA Ketika gue cerita Ke beberapa guru Tentang masalah gue Karena gue pikir Oke ini udah mau perpisahan gitu Jadi gue nggak masalah lah Untuk cerita full Tentang apa yang gue alami selama ini Selama 3 tahun di sekolah itu Tapi ketika gue cerita Ternyata semua sesuai dengan perkiraan Yang baik-baik itu Yang gue sebut namanya Dan ada yang gue lupa sebut namanya Mereka Men-support gue Memberi semangat Buat gue Sedangkan yang 40% yang gue bilang tadi Ya Anggaplah siapa gitu Mereka bilang Kamu kecapean kali Kamu cuma mimpi buru kali Atau mau kita coba ke psikiater Itu yang mereka katakan Dan Itu menjadi sebuah tekanan yang sangat besar buat gue Yang akhirnya gue menggunakan wadah cerita Gue nulis Gue post online Karena keluarga gue juga Nggak bisa dengerin gue saat itu Gue nggak bisa langsung cerita Gue tau mereka nggak percaya Dan mereka nggak percaya Karena nggak pernah ngerasain Itu adalah hal yang wajar Hingga suatu hari Pas gue udah Menuju lulus SMA Gue merasa Hal ini tuh semakin mengganggu Dan akhirnya yang lanjut lagi Kayak yang tadi gue bilang Gue ke dukun Dan dukun ini Meminta gue untuk Ngasih tau hal semacam ini Korang tua gue Ya dukun ini sih Bilangnya pake agama Katanya Bersinnya pake Iman gitu Dia bilang gitu Tapi dia minta semacam Apa sih kalau dukun sebutannya Sajin Bukan sajin Apa ya Tumbal Bukan tumbal Apa sih Kalau misalnya kita tuh Diminta Oh ada Uangnya Uangnya tuh sebutannya apa ya Aduh gue lupa Oh iya MAHAR Ampun gue lupa Sebutannya Intinya MAHAR itu Katanya Uang yang kita berikan ke dia Karena dia butuh Untuk beli bahannya Ataupun untuk Untuk perbuatan baik gitu Gue gak ngerti lah Pokoknya intinya minta Saat itu tuh masih kelas 3 SMA Dan permintaan dia adalah Mahar sebesar 1,2 juta Jadi buat gue yang saat itu masih anak SMA Itu adalah jumlah uang yang sangat besar Yang tidak pernah gue pegang Karena gue gak Gak bisa nabung orangnya Jadi Ya gue Bingung harus Ke siapa Gitu Ditambah lagi Beberapa temen gue Yang memang bisa ngeliat Semakin menakut-nakuti gue Dengan bilang Phil Di rumah lu banyak banget Serem Gelap Maaf ya Phil Gak maksud Tapi kayaknya itu karena keberadaan lu deh Rumah lu jadi rame Energinya jadi negatif Orang rumah jadi sensitif Dan itu yang membuatku semakin stres Dan memutuskan Oke Harus gue selesaikan disini Jadi dengan Semaksimal mungkin Gue mengumpulkan keberanian Untuk kasih tau koran tua gue Bahwa gue Ya Sebutannya apa? Indigo ya Iya kali ya Intinya Bahwa gue sering diganggu Dan mereka gak percaya Awalnya Bokap gue Ngeliatnya jadi kayak Masa sih gitu Paling capek Paling panas dalam Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya Yang terima kasih Risa dan Sarah Karena dia gak percaya gitu Jadi video itu ya Sebelum kejadian yang gue ceritakan ini Kemudian datenglah Adik gue Kembalan gue Sama Abang gue Yang menjadi saksi bahwa Oh Yang dia liat beneran Gangguan dia beneran Dan Kakak gue Adik gue Pernah ngeliat beberapa sosok yang memang sesuai dengan Apa yang gue liat Mungkin yang mereka gak tau Bahwa makhluk yang mereka liat adalah makhluk yang gak sengaja gue panggil Yang datang di sekitar rumah Dan memang jumlahnya banyak Gue gak memungkiri itu Jadi gue kasih tau Itu Gue kasih tau betapa takutnya gue Stresnya gue Tekanannya gue Yang ngebuat gue akhirnya Selama ini gue susah tidur Dan sekolah gue ancur karena itu loh Gue berharap mereka paham Dan ketika itu sudah keluar semua Ketika gue udah cerita ke mereka Gue menyesal Menyesal luar biasa Harusnya gue gak kasih tau Gue tau akan responnya seperti ini Tapi gue gak ada pilihan lain Gue gak mau sampai Gangguan gue berdampak pada keluarga gue Gue gak mau Maksudnya pada akhirnya Ujung-ujung gue minta duit 1,2 juta untuk mahar itu Kepada si paranormal yang mengaku Bukan paranormal dan menggunakan Kemampuan agama Oke Terserah Mahar sudah diberikan Dan pembersihan dilakukan Dia Ngajak gue untuk bertemu Jadi dia ngajak gue untuk bertemu Di rumah temen gue Pokoknya gue gak kenal si paranormal ini Dari temen gue Temen sekolah gue Kita sampai sana Lalu gue coba dimersihin Oh sorry gue lupa Gue miss banget ceritanya Jadi sebelum dia minta mahar Awalnya tuh dibilang Ini gratis Gue inget banget Awalnya dibilangin gratis Gak ada biaya sedikit pun Koknya butuh imanmu Baru akhirnya setelah pertemuan pertama ini Gue mau ceritain Baru akhirnya dia minta pertemuan kedua Untuk mahar Jadi sorry Keskip Udah lama soalnya Di pertemuan pertama ini Dia ngebersihin gue Pakai beberapa alat Kayak bunga Sama Jeruk purut Jadi baju gue dilepas Jadi kayak gue duduk gitu Duduk di lantai Baju gue dilepas Badan gue kayak Apa ya Kayak diperas gitu Pakai jeruk purut Kayak Dibebek ke gue gitu loh Rauh Pokoknya biar badan gue basah gitu Gue gak gak ngerti tujuannya apa Akhirnya gue tiduran Terus gue ditutupin pake Sarung dong Dia kayak baca doa Atau mantra Gue gak paham Yang lalu Membuat Si kuning Si om Si kunti Itu marah Dan beberapa malang lainnya Termasuk malangnya ada di rumah gue Bahadahal gue gak kenal Mereka ngumpul Di rumah temen gue ini Dan ngamuk Jadi semasa Pengusirahan itu kan Semua lampu dimatiin Itu bener-bener Pintu depan rumah Temen gue ini Itu bener-bener dimatinya Padahal gak ada orang Bener-bener gak ada orang Disitu gue kondisinya ya Takut Karena gue Ditutupin sarung Gue gak liat apa-apa Dan gue cuma denger suaranya Sedangkan temen gue Sama Bonyoknya Sama Saudaranya Kayak sambil teriak Kayak karena serem gitu Gak ada apa-apa Tapi ada suara Dan itu suaranya keras Dan gue sangat merasakan Bahwa yang ngejagain gue Gue tuh disitu marah Murukah Kenapa gue ngelakuin itu Pembersihan selesai Gue gak ngerti itu beneran bersih atau apa Gue gak paham Pas gue dibuka Muka gue udah pucat Badan gue gak bisa gerak Dan beberapa badan gue lembang Gue kira selesai disitu Karena dia ngasih tahunya Awalnya Oh gratis kok Saya akan dengan senang hati Bantu Dengan Kuasa Tuhan Yang bilang gitu Oke sip Ternyata setelah itu Dia minta pertemuan kedua Pertemuan keduanya Dilakukan di rumah gue Dan minta mahar Yang gue bilang tadi 1,2 juta Singkat Dia ngomong ke keluarga gue Bahwa Oh ini dia pake agama Gak pake aneh-aneh Jadi keluarga gue Gak mau ikut campur Yaudah lo mau bersihin rumah Bersihin lah Tapi bener-bener pake agama Ya Di saat itu gue merasa Kayaknya cuma kedok gitu Sebut kata agama ini Akhirnya Yaudah dia bersihin rumah Tapi kayaknya gak ngaruh juga 1,2 juta melayang gitu Terus tuh Lu bayangin kondisi bokap gue nih Betapa dilemanya dia Karena dia gak percaya hal semacam itu Dia gak ngerasain itu Dan tiba-tiba anaknya bilang bahwa dia bisa Dan tiba-tiba ada Paranormal yang mengaku Menggunakan ilmu agama Untuk ngebersihin rumahnya Itu gue kondisinya Aduh Shit Gue jadi bokap gue juga mungkin Pasti gue akan kebingungan disitu ya Itu kayak lo membiarkan orang asing masuk Untuk nyiprat-nyiprat Tapi lo gak percaya Dan Pada akhirnya Gangguan itu tetap datang Dan gue sadar bahwa gue ditipu Nah Sebenernya yang nawarin paranormal ini adalah Temen gue Sebenernya udah Gue gak bisa temen temen lagi sih Jadi intinya Kenalan gue di sekolah Dia yang ngenalin bahwa Oh ini om gue Dia bisa gini-gini Jadi gue terima gitu Katanya Gak bayar kok Makan bangun itu dengan senang hati Pasti bersih Pasti bisa Tapi setelah itu tidak berhasil Dan gue udah mengeluarkan uang Sebesar 1,2 juta Sebenernya tuh Ya mungkin orang akan ada yang mikir Ya lah 1,2 Mungkin ada yang memikirnya gitu Tapi Buat gue yang ngeliat Oh itu gak berhasil Dan gue harus Mengorbankan rahasia Yang gue simpan selama ini Bahwa gue bisa ngeliat yang aneh-aneh Dan sakit diganggu Dan harus kasih tau itu koran tua gue Itu adalah Harga yang sangat besar Dan Jujur sampe sekarang gue Masih ada rasa sesal Masih tau itu koran tua gue Kayak gue nambah beban buat mereka Khususnya beban pikiran Dan Nyokap dari temen yang nawarin si om ini Sempet nawarin Orang tua gue yang aneh-aneh Jadi orang tua gue kan buka usaha di Area tangga Dia nawarin Ci Tokonya mau diramein gak? Ini dia juga bisa loh Gak mahal loh ci Nanti kita bantu Kita taruhin telur busuk Biar rame tokonya Oh my god Nyokap gue kaget Bokap gue Marah Mereka Relak mengeluarkan uang 1,2 juta itu Karena kasihan sama gue Meskipun faktanya mereka gak ngerti kondisi gue Jadi Bokap gue gak percaya hal semacam ini Tapi Dia mulai terbuka dan percaya ketika dia tau bahwa Oh anak gue selama ini Tersiksa loh Susah tidur loh Diganggu loh Bokap gue gak pernah percaya hal semacam ini Tapi gimana sih ketika ada anggota keluarga lu Yang lu cintai Mengalami gangguan itu Lu akan berusaha percaya Dan pada akhirnya dia percaya Karena gue cerita Bukan karena ngeliat atau ngerasain Dia gak pernah ngeliat atau ngerasain Itu yang membuat gue bener-bener ngerti Posisi orang yang gak percaya Sangat ngerti Dan itu juga terjadi ke Om gue Gue ada om yang memang gak percaya juga Ketika orang yang dicintai Yang cerita Yang mengalami Ya lu akan berusaha percaya Ya udah Setelah itu Nyokap gue marah Bokap gue juga marah Ya intinya mereka Mikirnya Eh kita ngelakuin semua ini Cuma buat anak gue loh Supaya anak gue berhenti diganggu Kasian gue Intinya itu Sampai ditawarin buat ramein toko Pakai telur busuk Nyokap gue bilang Sorry Maaf banget Gak bermaksud Tapi kami masih punya Tuhan Keluarga gue bukan Keluarga yang religius banget Gak biasa aja Tapi Itu Adalah Batasan gitu Batasan yang udah Oke lu udah lewat sini men Lu udah nawarin aneh-aneh Gak bisa Gak bisa Tujuan gue cuma satu Biar anak gue bisa tidur Udah Gitu Bokap nyokap gue marah Kita gak boleh aneh-aneh Sorry Kita gak bisa Maaf ya Makasih Udah Setelah itu Selesai Gue gak berani bilang ke orang tuh Gue bawa Pembersihan itu gagal Gila udah beras 1,2 juta Gagal Gila aja gitu Jadi pas ditanya Gimana? Oh mendingan Mendingan Gue ngomong gitu Udah baru 1,2 juta Gagal ya Kena geplak gue Gak mungkin kan Ya gue diem aja gitu Pura-pura Ya udah udah mendingan Dan Dari detik itu Gue gak pernah Lupa Dan selalu menyesali Aduh Kenapa gue cerita gitu Tau gitu gue gak harus cerita Karena setelah kejadian itu Sikap orang tua gue berubah Beruntungnya gue adalah Mereka berubah ke arah yang lebih Apa ya Lebih positif bukan negatif ya Jadi kayak lebih care Lebih Bener-bener menunjukkan rasa khawatir Aduh anak gue ternyata selama ini Gak ada yang paham Oh my god Sampai kadang tanya Masih gak? Masih gak? Ayo kita cari orang buat nutup Ayo kita cari kenalan Katanya pemuka agama yang ini Katanya bisa nutup gitu Menunjukkan rasa khawatir Tapi apakah gue seneng gitu Enggak Gue malah merasa bahwa Bukan dispesialkan ya Tapi lebih kayak Eh gue kayak anak sakit Yang harus terus-terusan diurus gitu Itu ngebuat gue merasa gak nyaman Meskipun sikap mereka berubah Jadi lebih baik dan percaya sama gue Jadi ada positif negatif lah Setelah itu gagal Ya Petualangan gue yang baru dimulai Ketika gue udah kuliah semester 1 Semester 2 Gue masih secara diam-diam Mencari dukun Untuk menutup kemampuan gue Dan tidak ada yang bisa Akhirnya gue berhenti Karena temen gue Si kuning marah Ketika gue ngelakuin itu Dan gue sadar bahwa itu Emang gak bisa ditutup Banyak orang yang bilang Bisa kok dengan cara ini 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 Ya gue gak sebut caranya lah Pokoknya banyak yang bilang Pake cara ini bisa Itu bisa Percayalah Gue udah coba semuanya Dan gak bisa Gak harus percaya sih Akhirnya Dan sekarang malah Ketika gue sudah menerima Jauh lebih baik Gangguannya berkurang Gangguannya kembali meningkat Ketika gue kembali mendekatkan diri gue Kepada Tuhan Ya Setelah salah Jadi Kalau misalnya ada yang bilang Itu bisa dibersihin Itu bisa dibuang Gitu Ketika itu dibersihin Mungkin orang lain yang ketampilan Ya itu hilang Ketika gue dibersihin Gangguannya meningkat Dan Gue berusaha memberi pengertian Ke orang tua gue bahwa Mah Pah Gue ngerti lu khawatir Makasih udah nyoba Makasih udah kayak nyariin orang buat tutup Tapi udah Gue udah capek Gak bisa Gue udah coba semua cara Dan akhirnya gue tau Masalah utamanya itu bukan gangguannya Tapi diri gue Gangguannya meningkat Karena rasa takut gue Karena Gue yang gak bisa menerima diri gue saat itu Dan sekarang hidup gue Ya baik-baik aja Masih pun masih diganggu Akhirnya gue ketemu Temen deket gue Yang gue bilang Ini gue juga Ketemu Mbak Sarah Terisa Ketemu orang-orang yang memang Oh bisa juga Gitu Gak cuma gue Kok Gue masih beruntung men Ibarat Anggapan Kayak Mbak Sarah sama Terisa Mereka ketemu Temen yang bisa cocok Klop Tentang hal semacam itu Itu tuh Butuh waktu yang Lama Dan setau gue Mereka ketemunya justru Pas dewasa gitu Orang Udah Ngerti Percaya Dan Oh bisa jadi temen Gue ketemunya pas SMA Gue masih beruntung Tekanannya itu Berkurang drastis Ketika Oke keluarga gue sudah menerima Gue punya temen curhat Rata-rata Diam-diam dia juga bisa Udah Sekarang jauh lebih baik Dan ditambah wadah baru Sekali ya Itu dia Awal mula Kenapa gue bisa Cerita Ke Mokap nyokap gue Tentang keadaan gue Itu berarti baru Sekitar Tiga tahun lalu Tiga atau empat ya Tiga atau empat tahun lalu Pas gue Baru lulus SMA Dan baru mau masuk kurya Belum lama Butuh waktu memang Dan Itu dia Akhir dari segmen Cerita Vlog kali Semoga kalian terhibur Semoga kalian terinspirasi Dari cerita ini Masih pun gue gak yakin Dan seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya Jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share ke temen-temen kalian Yang berkemungkinan juga Hal-hal semacam ini Dan kalau kalian gak suka Kalian tinggal disi like Itu pun tombol disi like disana Kalian juga bisa ngikutin Keseharian gue Di Instagram Di at Vilo underscore Sebastian Gue Vilo Sebastian Pamit undur diri Akhir kata Dare to know Bye 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 Terima kasih.